Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejanglebong, Rabu 1 Agustus 2018, kembali menggelar rapat paripurna terkait 7 rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif. Agenda rapat hari ini adalah penyampaian jawaban oleh eksekutif atas pandangan umum fraksi di DPRD yang digelar sehari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, ada 7 rancangan perda yang diajukan eksekutif ke DPRD tahun ini. yakni raperda tentang pengelolaan barang milik negara, raperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran, raperda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejanglebong. Sisanya ada 2 raperda revisi atas perda terdahulu, yakni perda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan pencabutan perda tentang retribusi izin gangguan. Jadi prinsipnya kami itu kan masukan-masukan daripada legislatif itu kita tampung, mana yang belum kita perencanakan akan kita pakai. Masukan-masukan itu kan bagus ya, masukan-masukan dewan itu. Ya memang itulah konsumsi yang diberikan dewan kepada eksekutif itu, karena eksekutif itu kan menunggu apa yang disampaikan dewan, nah kita harus akomodir masuk ke dewan itu, yang kita ya bermanfaat kan. Jadi itu, nah makanya kita berikan jawaban, akan lebih bijak dibahas secara tim, karena lebih didalami. Karena ini kan pandangan umum sih banyak, karena pendarapannya nanti pembahasan antara tim sekutif itu nanti pembahasan di 7 perda itu.